Pertandingan perdana bagi timnas Indonesia U17 di ajang kualifikasi Piala Asia U17 akan berjumpa dengan Guam. Tim satu ini sedang terluka setelah pada pertandingan pertama, mereka menelan kekalahan telak. Ketika itu, Guam dibantai Uni Emirat Arab dengan skor telak 9 gol tanpa balas. Dan pada pertandingan ini, timnas Indonesia U19 diwajibkan untuk mendapatkan kemenangan besar jika ingin bersaing dengan Uni Emirat Arab. Sebab sekarang ini Uni Emirat Arab memiliki jumlah gol yang sangat fantastis dengan menempati posisi puncak klasemen. Untuk merespon pertandingan ini, timnas Indonesia pun langsung menurunkan skuad terbaiknya. Terlihat dengan adanya Andrika, Iqbal, Zaki, hingga Arhan Kaka. Berikut susunan pemain timnas Indonesia melawan Guam. Di babat pertama, timnas Indonesia langsung memberikan tekanan hebat kepada Guam, alhasil para pemain Guam dibuat kesulitan untuk mengembangkan permainan. Guam yang berada dalam tekanan memudahkan timnas Indonesia untuk terus memborbardir mereka. Timnas Indonesia memanfaatkan skema umpan crossing yang dinilai sangat efektif, karena bisa tercipta banyak peluang dan berujung pada gol, posisi sisi kanan dan kiri skuad asuhan Bimas Sakti patut diacuni jempol. Selain itu kecepatan dan agresivitas pemain Indonesia, baik itu saat membangun serangan atau bertahan berhasil membuat Guam benar-benar cuma bisa bermain menunggu dan berusaha mengkertahankan untuk tidak banyak kebobolan. Hingga pada akhirnya, timnas Indonesia mampu menciptakan sampai 7 gol di babat pertama. Adalah Arhan Kaka dengan 4 gol Narendra, Afrizal dan Zaki masing-masing mencetak 1 gol. Di babat kedua, tanpa ampun timnas Indonesia menambah keunggulan memastikan skor akhir 14-0. Dan lihat bagaimana pelatih Guam menunjukkan gestur yang merasakan kesedihan dan rasa tak percaya karena lagi-lagi timnya harus menjadi lumbung gol. Ini sungguh terlalu telap untuk kekalahan Guam, apalagi kompetisi masih mengisahkan 2 pertandingan lagi. Tetapi untuk timnas Indonesia skor ini sudah cukup untuk memastikan mereka menjadi penantang kuat juara grup meskipun masih ada Uni Emirat Arab, Palestina dan Malaysia yang bisa menjegangnya. Di pertandingan selanjutnya ketika bertemu dengan Uni Emirat Arab, mau tidak mau timnas Indonesia wajib mendapatkan kemenangan dengan berapapun skornya. Karena dengan begitu ini akan menguluskan langkah lolos ke babat selanjutnya.